Satu rumah panggung milik warga di permukiman padat penduduk di Jalan Todo Puli 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan habis terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik. Kobaran api dengan cepat menghanguskan satu unit rumah panggung milik warga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Todo Puli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya api muncul dan langsung membesar di lantai dua bangunan rumah di susu ledakan yang terjadi beberapa kali. Kencangnya hempusan angin ditambah banyaknya material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan menghanguskan lantai dua rumah. Petugas pemadam kebakaran Makassar yang tiba di lokasi dibantu warga sekitar bahu-membahu memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Api baru dapat dipadamkan 20 menit kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yosfin, AINews melaporkan.